Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud hari ini mendatangi kontrak kerjasama dengan 5 perusahaan pemenang tender naskah soal ujian nasional atau UN dan lembar jawaban UN 2014 Selain mengumumkan Kemendikbud juga menyerahkan master soal UN kepada kelima perusahaan tersebut untuk dicetak Kemendikbud Muhammad Nuh optimis pendistribusian soal UN tahun ini akan tepat waktu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dan 5 perusahaan pemenang tender pengadaan naskah soal dan lembar jawaban ujian nasional semen siang menandatangani kontrak kerjasama di gedung Kemendikbud Kelima perusahaan tersebut yakni PT Karya Kita PT Temprina Media Grafika PT Jaswindo Tiga Perkasa PT Maskom dan PT Balebat Kontrak ini langsung ditandatangani Kemendikbud Emno Setelah menandatangani kontrak Kemendikbud juga menyerahkan master soal UN kepada 5 perusahaan untuk dicetak Emno meminta kepada kelima perusahaan ini untuk dapat menyerahkan naskah dan lembar jawaban pada minggu kedua bulan Maret 2014 Hal itu dilakukan agar keterlambatan soal ujian yang terjadi pada tahun 2013 tidak terulang kembali Perusahaan persiapannya pun juga dilaksanakan lebih dengan cepat lagi penuh dengan ketetanan sehingga jadwal itu juga bisa kita tepati dengan baik Berdasarkan data dari Balit Bank Kemendikbud untuk percetak soal dan lembar jawaban UN dibutuhkan anggaran sebesar 88,6 miliar rupiah Kemendikbud mengklaim jumlah ini sudah hemat sebesar 30 miliar rupiah untuk pengadaan soal Dana itu tersebar di 8 region yang ditetapkan untuk memudahkan percetakan dan pendistribusian soal Dari Jakarta, Lisa Indah, dan Ketut Sumadiasa melaporkan Teror terhadap Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo atau Jokowi ternyata bukan aksi penyedapan di rumah dinasnya Menurut Ketua Fraksi PD Perjuangan Puan Maharani, kapal yang akan ditumpangi Jokowi ke Pulau Seribu pernah meledak Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani mengaku pernah mendengar serangkaian teror terhadap kadar terbaik PDIP Jokowi Dodo atau Jokowi Selain aksi penyedapan menurut Puan, kapal yang ditumpangi Gubernur DKI Jakarta itu ke Pulau Seribu juga pernah meledak Tidak hanya itu Puan juga mengaku pernah mendengar ban mobil yang digunakan Jokowi digembosi Namun Puan mengaku pihaknya belum bisa mengkonfirmasi apakah peristiwa tersebut merupakan hal yang disengaja atau tidak Bukan secara diam yang hanya untuk satu kebutuhan yang gak jelas artinya politisasi intelijen gitu Sementara Wakil Ketua Komisi 1 DPR Majen TNI Purnawirawan Tubagus Hasanuddin mengatakan Alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo dapat merekam gambar dan suara Dirinya menjelaskan secara detil alat sadap yang ditemukan sejak Oktober 2012 lalu Menurutnya alat sadap di rumah dinas Gubernur dapat beroperasi lebih dari sebulan dan merekam setiap gerakan melalui transmitter Ada tiga alat sadap di rumah itu yakni di ruang makan, ruang tamu, dan kamar tidur Bukan hanya Jokowi Kabar yang beredar, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga pernah mendapat hal serupa Menurut Sekjen PDIP Cahyokumolo Megawati pernah diikuti oleh orang yang diduga intelijen Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan Ratusan pelajar SMU Muhammadiyah 2 Kota Bandar Lampung Senin pagi menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung sekolah mereka meminta Kepala Sekolah Iswani dicopot dari jabatannya karena sering bertindak arogan serta mengintimidasi para guru dan pelajar Aksi sempat diwarnai kericuhan Sejumlah personel kepolisian beserta guru lainnya yang berada di lokasi sempat menenangkan emosi sang guru yang kemudian meninggalkan kerumunan ratusan pelajar sekolah yang berunjuk rasa Menurut salah seorang siswi Aksi unjuk rasa ini dipicu tindak arogan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMU Muhammadiyah 2 Iswani yang suka berkata-kata kasar kepada muridnya Aksi unjuk rasa ratusan pelajar ini berakhir setelah sejumlah perwakilan guru dan murid mengadakan dialog dengan Dewan Pembina Muhammadiyah serta para guru dan dinas pendidikan setempat sementara Iswani Kepala Sekolah Muhammadiyah hingga aksi ini berakhir tidak dapat ditemui Hasil pertemuan kita tadi kita akan tindak lanjutkan dengan secara baik kita akan cari akar masalahnya dan kita akan cari solusinya yang baik tapi ini jelas kelihatannya ada hal-hal yang tersumbat jadi ada komunikasi yang tersumbat ada hal-hal yang belum terbuka Dari Lampung, Romiko melaporkan Ya, jawab rajak dulu pemirsa di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya tetaplah bersama kami